Ada game news lagi dan gue agak aneh disini ya, ini mungkin pertama kali atau gimana gitu ya, agak aneh, jadi ada game yang udah bilang gue mau tutup nih besok nih, eh batal tutupnya, Arcelain enggak jadi tutup, jadi yang kemarin yang gue sempet bahas katanya Agus itu bakal tutup, ternyata enggak jadi, gue gak tau dia apakah trade marketing kah, atau mungkin ada suntikan dana Dari belakang jadi enggak jadi batal tutup, tapi ya ini mungkin ada kesempatan untuk muncul di global ya, mungkin aja ya, mungkin, karena gameplaynya sebenarnya cukup menarik, kalau misalkan pernah main Fire Emblem ya, mirip-mirip-mirip gitu ya, tapi lebih simple, jadi mereka akan ngasih beberapa hadiah disini ya, untuk SFX Korea pastinya, ini cukup aneh sih ya, maksudnya lo udah mau tutup ya, tiba-tiba, eh gue gak jadi tutup nih, gue kasih bangso, main lagi, ya mungkin salah satu trik marketing biar amir, soalnya, Arcelain ini sempat, eh, ngedown banget sih ya, sampai-sampai untuk pendapatan mereka perbulan tuh, enggak, enggak banget gitu ya, ini mengganti mereka bertahan hidup dan bisa listrik global ya, nah, Arnest and Field ini, mereka udah buka masa pre-register di Cina sana ya, ini kemungkinan besar, bahkan rilis tahun ini nah, tapi gue gak tau ya, Cina dulu kah, atau barengan sama global, biasanya sih Cina dulu ya, kalau kita lihat ini, Hypergrip ini, biasanya Cina dulu sih, ya, contoh kayak Arnest ya, Cina dulu ya, jadi ya, semoga aja, enggak ya, Cina sama global, sejalan lah, jadi kita gak usah terlalu pucing-pucing juga, tapi ada aplisinya juga sih ya, kalau kita biarin Cina dulu, kita bisa tau karakter mana worth it, atau tips dan trik segala macam, tapi gue berharap sih, warangan aja, biar gak ada drama-dramanya ya, jadi kita tunggu aja, mungkin tahun ini, akhir tahun kah, atau kapan ya, pokoknya, untuk sempat Cina, ya, sempat tahun global juga, ya, sempat tau ya, nah, lalu masalah Project Moon ini, sebenarnya, eh, bukan sesuatu yang, eh, ilegal juga sih ya, jadi dari apa yang gue baca di sini, ya, jadi Project Moon ini diklaim desain untuk komiknya, kalau gak salah situ ya, nah, dimana ada company yang ngeklaim Project Moon ini, terus mereka tuntut, alias minta-minta rupiah segala macam, anehnya adalah, ini ada dua artis, ya, dua artis yang bekerja untuk membuat komik Wonder Lab, dan juga tuh Leviathan ini loh, ya, ini, ya, nah, jadi sebenarnya dua artis ini, berasal dari company pihak ketiga, nah, company pihak ketiga ini, dia mengklaim pekerjaan si, artisnya, ya, atau gue gak tau, apakah si artisnya yang nuntut juga, sekalian, eh, gue punya gambar di situ, lu tuntut deh, mungkin gak gitu ya, jadi, Project Moon, alias yang punya si Libus Company ini, kena tuntut, gitu loh, ya, nah, jadi agak aneh sih, harusnya, lu kan dibayar, ya, lu dibayar untuk membuat sebuah art, atau desain, berarti lu gak punya hak untuk ngeklaim itu, mungkin bisa naruh, watermarkah, gitu kan, atau mungkin, dari pihak Libus Company, akan naruh, eh, yang buat ini, si ini, ya, sekalian promosiin, gitu ya, tapi kalau untuk mengklaim sebuah pekerjaan yang lu dibayar, itu kayak agak aneh, ya, makanya gue agak bingung juga sih ya, gimana ceritanya sampai artis yang dibayar, mentang-mentang udah gak gede sama-sama si Libus Company ini, nuntut untuk desain karakter, atau mungkin komiknya yang dibuatin itu, yang Wonder Lab, ya, ya, meskipun gak ada yang bilang sih, komiknya gak, gak bagus, tapi saya tidak inginkan itu kan sebuah usaha untuk membuat gamenya lebih lancar, kan, jadi ada, eh, semacam announcement gini, ya, jadi dari Project Moon ini, katanya mereka udah lebih stabil, ini, memang untuk pendapatan per bulannya memang suram banget sih, tapi katanya mereka udah lebih stabil untuk salam segala macam, ya, duit ya, cuan lah, jadi katanya bakal enggak tutup sih, enggak tahu ya, menurut gue kalau misalnya yang gue jadi yang punya Project, gue kan coba untuk bikin game baru sih, soalnya untuk game simple seperti itu, kayaknya udah enggak banget ya, jadi ya, semoganya mereka mereka lebih bertahan hidup, dan mungkin bisa coba untuk bikin Limbus Company versi 2, yang mungkin game jauh lebih oke, itu lebih, jauh lebih modern lah, ya, enggak ngareps kayak high, setidaknya kayak gitu lah, karena, standar dari turun bersepici udah dinaikin lagi, gitu ya, jadi agak-agak harus ngikutin juga, gitu ya, jadi hanya itu aja untuk hari ini, untuk sedikit game news, ya, jadi untuk art seleng gagal, eh, batal ya, batal tutup, art nes, bentar lagi rilis Project Moon yang kena tuntut karena masalah artis yang, entahlah, gue bingung sama mereka gitu ya, lu dibayar tapi lu masih nuntut, aneh. Sub indo by broth3rmax